Bupati Sambas Satono menghadiri sajadah fajar yang digelar MUI Kabupaten Sambas Selasa 23 Agustus 2022 di Masjid Nurul Iman, Peru, Mucera Indah, Desa Lumbang, Kecematan Sambas, Kabupaten Sambas. Dalam sambutannya, Satono berpesan agar momentum sajadah fajar ini bisa lebih merapatkan barisan sesama umat Islam dan menjaga ukhuah Islamiyah. Islam di Kalimantan Paras, ikut Sambas, ikut masih kawam, iman, ikuti beradil, mali umim, itu dibuat dan digunakan sedua sisi itu. Merapa kebuah, mera ap prenyet SIM. Menohada kebuah Islamien di aselik diri. Sumarin Ketua MUI Kabupaten Sambas menjelaskan agenda sajadah fajar yang ketiga dan dihadiri ratusan jamaah. Ia berharap sajadah fajar bisa terus istiqomah sehingga bisa menjadi syar mengembalikan Sambas sebagai serambi Mekah. Pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan sajadah pajar di Kabupaten Sambas. Hari ini merupakan kegiatan yang ketiga, putaran ketiga. Dan luar biasa dihadiri oleh Jamaah Safarifajar Kota Singkawak yang berjumlah 71 orang. Kemudian sajadah pajar Kecamatan Tebas yang juga luar biasa ramai ini. Dan juga tentunya dari Jamaah Sajadah Pajar Kabupaten Sambas, saya melihat hampir 400 orang yang hadir dalam kegiatan sajadah pajar hari ini. Dan kami selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia berharap mudah-mudahan kegiatan interpistikomah dan lanjut di putaran-putaran berikutnya insyaallah yang akan kita agendakan di Masjid Al-Jihad Kampung Lorong. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan kegiatan interpistikomah menjadi salah satu syiar dalam rangka untuk menghidupkan subuh, mengembalikan Sambas sebagai serambi Mekah. Kegiatan sajadah pajar dimulai dari sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausia. Ketua Safari Fajar Singkawang dan tausia dari Kepala Kemenang Kabupaten Sambas, sambutan Bupati Sambas Satono dan diakhiri dengan doa oleh Ketua MUI Kabupaten Sambas Sumarin. JSM TV madahkannya.